Intro Bupati Maediyun Haji Ahmadewami bersama Wakil Bupati Maediyun Haji Hari Wuryanto menerima mahasiswa kuliah kerja nyata KKN ke-66 Universitas Air Langga tahun 2022 di Bendopo, Ronggo, Jumno, Caruban selasa 12 Juli 2022 Hadir pada kesempatan ini Direktur Inovasi dan Pengembangan Pendidikan Universitas Air Langga Surabaya Ketua Pengadilan Negeri Kota Maediyun, Asisten, Kepala OPD terkait, dan Camat Kari Dalam sambutan Bupati Maediyun Haji Ahmadewami menyampaikan sejarah singkat berdirinya kebupaten Maediyun dimulai dari Raja Pertama Sekaligus meluruskan tentang anggapan sebagian orang bahwa Kabupaten Maediyun ada embryo musol Ditegaskan bahwa anggapan itu salah karena Maediyun hanya tempat pertempuran semata Beliau berharap dengan hadirnya mahasiswa UNER di Kabupaten Maediyun membawa semangat dan membawa inovasi bagi masyarakat Kecamatan Kari Saya berharap kehadiran UNER di sini membawa semangat membawa spirit bagi masyarakat Kecamatan Kari Masyarakat Kecamatan Kari Kari ini masuk di Perpres 80 Di sana ada selingkar wilis Tujuan semuanya Kari nanti perbatasan Timurnya itu sudah nganjuk Selatannya sudah ponorogo Ini sudah bergerak semuanya Di Kecamatan Kari ini Mulai wisatanya dan lain sebagainya Dan nanti pasti menyendengan akan membawa semangat Membawa inovasi Apa yang sudah menyendengan pelajari di kampus Berikan kepada masyarakat yang ada di sana Berikan kepada pemerintahan desa Nanti Pak Camat dan seluruh kepala desa sudah saya bilang semuanya Bagaimana mahasiswa dengan perangkat desa semuanya Dengan kepala desa Dengan masyarakat bisa kolaborasi Tentang KKN ini Tentang KKN ini Sementara itu Direktur Inovasi dan Pengembangan Pendidikan Universitas Air Langga Surabaya Profesor Dr. Imade Narsa SE MSI AKCA menjelaskan Bahwa tujuan diadakannya KKN di Kabupaten Madiun Agar mahasiswanya dapat berkontribusi langsung kepada masyarakat Diharapkan pelaksanaan KKN BBM ini Yaitu belajar bersama masyarakat Ini adik-adik mahasiswa ini Disamping belajar Untuk melihat permasalahan yield di masyarakat Tetapi yang paling diharapkan adalah kontribusi Sesuai dengan tema rencana strategis kita Apa bentuk kontribusi yang adik-adik bisa berikan Yang pertama misalnya bisa menginspirasi masyarakat di desa Untuk bangkit Perlu diketahui bahwa di periode ke-66 KKN dari Undar di Kabupaten Madiun ini Merupakan KKN Nuring pertama setelah 2 tahun berada di dalam pandemi Yang melibatkan 300 mahasiswa dari seluruh fakultas Serta 17 pembimbing KKN dilaksanakan di 8 desa di Kecamatan Kare Yaitu desa Kare, desa Kepel, desa Budak, desa Randu Alas, desa Cermo, desa Kuwiran, desa Mbolo, dan desa Morang Terima kasih telah menonton!